Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel kolyancong dan kali ini kita akan unboxing sebuah gadget ya ya kita akan unboxing ya saya belinya tablet ya kali ini langsung saja kita ke unboxingnya let's go Oke ini dia box paketan kita kali disini dan langsung saja kita bongkar ya Oke dia yang kita beli yaitu Xiaomi pet 5 ya Xiaomi pet 5 ya di sini ada keterangan me Xiaomi pet 5 ada di sini juga ada keterangan Dolby Vision Atmos dan disini ada tulisan sudah terus Xiaomi garansi resmi Xiaomi Oke kalau kita bahas bagian kanan kirinya ada sirmi pet 5 di atasnya kirinya keterangan seperti ini ya hecha koneko Indonesia ada bagian bawahnya sama di layarnya sudah wikyu HD plus wih sudah 2k ya dan 120hz disini sudah Dolby Atmos disini ada prosesornya Qualcomm Snapdragon 860 baterainya 8720 mAh with dengan 22,5W pasajin di sini box Oke yang saya ambil ini warnanya putih ya white nya per white warnanya sini yang varian RAM 6GB internal 256 GB cukup gede sih sekarang kita buka tadi di sini ada ya paduan singkat dan juga kartu garansi ya ada dari ting terima kasih dari Xiaomi dan di bagian bawahnya di sini kita dapetin di bagian bawahnya kita dapetin kepala charger yang 22,5W ya dan di sini ada kabel charger nya yang sudah type C ya mantep Oke di bagian bawahnya ada apa lagi ya kita coba enggak ada apa-apa lagi ya enggak ada apa-apa lagi ya udah habis gitu doang enggak dapat case enggak dapat apa-apa dan di sini kita ke ini padnya wih kalau kita lihat dari bagian desainnya wih cakep banget ya sambil lalu kita hidupin pertama kali saya unboxing tablet dari Xiaomi ya oke dan bagian kanannya dia ada dua meg dan satu magnet tutup stylusnya wih senyala dan di bagian atasnya di sini ada ada di bagian sisi atasnya ada tombol volume up down dan di bagian sisi atasnya di sini ada tombol on off ada dual speaker dan microphone lagi di bagian sisi bawahnya di sini ada garis antena ya di sini ada garis antenanya juga sih kedua garis antena di sini ada magnetik charger untuk kalau apa ya ke itu ke keyboardnya kalau kita bisa beli case yang dengan keyboardnya di sini ada microphone lagi colok charger type-c dan juga dual speaker dan untuk tablet ini ada empat speaker ya dan juga ada empat microphone ya kalau tablet itu biasanya saya lebih suka yang gede tapi kali ini kok kayaknya kegedean ya tapi overall kalau kita gunain bikin untuk ngetik dan semacam itu ya terutama kalau kita nonton YouTube bareng anak-anak itu ya cukup memuaskan Oke sekarang kita bahas di bagian harganya harganya untuk tablet ini ya harganya sekitaran awal launchingnya itu sekitar 5 juta ya ya Rp4.999.000 entah sekarang itu harganya berapa karena ini saya belinya second ya buat anak-anak dan juga buat saya juga sih kalau ngedit video ya buat teman-teman yang selalu nonton channel saya mungkin masih bertanya-tanya untuk ngedit videonya pakai apa apa bang ya saya pakainya smartphone dari dulu itu saya dari awal bikin video atau bikin konten disini channel ini saya sebenarnya ngedit videonya pakai smartphone ya untuk rekam video dan juga untuk ngedit video itu saya sering ganti-ganti smartphone ya kalau sekarang ini saya masih menggunakan Samsung kalau dulu biasanya pakai realme vivo juga Xiaomi juga pernah jadi semua smartphone itu saya coba dan terus-terusnya mungkin saya lebih pakai tablet ini untuk ngedit video ya ngerekam dari smartphone kita edit dari karena lebih gampang untuk cari detailnya sekarang kita bahas di bagian bodinya untuk bodi bagian belakangnya ini dia masih menggunakan plastik ya tapi framenya ini sudah menggunakan aluminium yang mana kalau kita tekan ini solid banget ya Oke sekarang kita bahas di bagian sisi-sisinya ini bagian sisi-sisinya ini kan agak-agak apa lurus datar gitu kayak iPhone ya motok ini kalau kita sandingkan dengan Infinix malah warnanya mirip banget ya 11 12 ya kayaknya dan bagian pinggirnya juga ngotak kayak gitu makanya di bagian sisi-sisinya ini banyak garisan tenanya ya dan untuk layarnya dia menggunakan layar IPS LCD ukurannya 11 inch rasionya 16 banding 10 dan resolusinya sudah 2K ya 1600 x 2560 pixel dan untuk refreshnya sudah 120hz mantap untuk kecerahannya sih saya nggak tahu tapi di bawah trik matahari cukup mantap sih dan dia juga mendukung XGR 10 dan juga Dolby Vision dia suaranya sudah stereo dan juga empat speaker ya jadi dia sudah ada empat speaker yang mana kalau kita dengan suaranya seperti ini untuk NFC nya tablet ini enggak ada ya karena dia untuk kerja aja kayaknya untuk nonton gitu aja dia hiburan aja nggak kayak smartphone dan sekarang kita bahas di bagian Androidnya Androidnya dia menggunakan Android 11 interface nya dia menggunakan MIUI 13 yang mana dia prosesornya sudah ditenagai oleh chipset Snapdragon 860 yang sudah 7nm yang didukung dengan RAM 6GB internal 256GB dan kalau kita lihat di antutu basementnya dia sudah mencapai 580 ribuan hampir 600 ribuan cakep kan ini tablet sudah dengan kapasitas yang cukup gede ya kalau kita beli tablet dari merek-merek sebelah biasanya cuman 128GB ya ini sudah 256GB mantap banget gede banget ya dan untuk sensor-sensornya yang absen cuman beberapa doang di sini ada sensor suhu sensor jarak dekat dan juga sensor tekanan itu aja yang gyroscope nya mantep ada kalau kita lihat ya gyroscope nya lumayan sih dan untuk simnya dia nggak ada ya dia nggak ada slot SIM-nya dia cuma Wi-Fi only jadi buat teman-teman yang pengen tablet yang ada slot SIM-nya untuk dibuat ya internetan atau dibawa kemana-mana saya nggak saranin beli tablet ini karena tablet ini punya Xiaomi ini nggak ada slot SIM-nya ya jadi saya pakai Wi-Fi ya di rumah saya itu pakai Wi-Fi dan juga kalau keluar saya kalau butuh internet cuma saya hotspotin saja saya sudah pakai tablet ini sekitar satu mingguan ya dan experience saya yang saya dapetin itu wis mantep banget dari performanya pas saya coba edit-edit video dan juga ya ekspor video dari di kinemaster itu mantep banget cepat dan juga buat main game cuma dia gyrosnya nggak responsif ya kayaknya gyrosnya cuman software aja pas saya main PUBG kayak gitu ya dan untuk baterainya tablet ini dia berkapasitas 8720 mAh yang didukung dengan charger katanya si 33W tapi pas saya lihat di chargernya kok 22,5W ya pas saya coba ronton YouTube selama satu jam baterainya ya baterainya baterainya berkurang 6% ya kok kayak smartphone-smartphone biasanya walaupun baterainya sudah badak 8720 mAh kok berkurang 6% seharusnya ekspektasi saya itu paling ya 3% ya ya karena walaupun baterainya besar karena dia konsumsi dayanya juga gede ya karena layarnya segede gaban kayak gini ini kalau dibandingkan smartphone saya itu empat kali lipat ya ya empat smartphone baterainya 8000 mAh tapi itu semua bisa dikalahkan dengan chargernya yang cukup cepat yaitu chargernya yang ya katanya 33W tapi saya lihat di chargernya itu 22,5W ya pas saya coba ngecas selama satu jam dia bertambah 51% itu cukup membentuk jadi untuk ke 100% itu butuh waktu 2 jaman ya kayak kira-kira 2 jam lebih ya biasanya sudah full ya kayak gini dan untuk kameranya kameranya ini diluar ekspektasi saya ternyata cakep banget ya keren banget pas awal-awal saya beli tablet ini ya kameranya ya tablet gitu paling asal ada aja ternyata ini diluar ekspektasi saya ya pas ketika kita coba ngerekam dengan kamera belakang dan kamera depannya yang mana kamera belakangnya itu beresolusi 13MP aperture f2.0 dan kamera depannya dia beresolusi 8MP aperture f2.0 pas saya coba ngerekam video ternyata wih kamera depan dan belakangnya ada stabilizernya cakep banget cuma memang tablet ini kan bukan untuk ngerekam video video dan ia bikin konten segala macam ya ya cuma asal ada aja kalau kita lagi presentasi atau lagi kerja atau juga kita lagi seminar dan juga lagi sekolah gitu kita butuh yang namanya kamera bisa pakai kamera ini asal ada aja sih awalnya ternyata diluar ekspektasi ku mantap banget videonya bisa ngerekam sampai 4k 30fps sedangkan untuk fotonya teman-teman bisa lihat sendiri di sini fitur-fiturnya seperti ini ya ada mode malam hari yang cukup membantu menurut saya dan sini ada juga ubah dan untuk kamera depannya ini kalau menurut saya sih kurang enak karena ada di karena tablet ya karena ini berbasis tablet jadi menurut saya kurang enak kalau kita lagi video call seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri ini kalau saya melihat ke layar ini seakan-akan saya lihatnya kok kesana ya padahal saya lihatnya ke layar andainya kamera ini ada di bagian atas ini saya pasti kayaknya melihat di layar yang nggak enak dari kamera tablet ini sebenarnya ya kalau saya lagi ya video kalau tol zoom itu kalau saya lihat ke layar itu kayaknya saya lihat ke pinggir tapi kalau saya lihat ke kamera itu malah saya kelihatan ya nolek ke pinggir ya ya karena kameranya ada di bagian pinggir satunya di bagasi bagian atas ini saya pasti kelihatan kalau saya lihat ke layar kalau andainya di bagian atas sayang banget sih cuman kalau untuk malam hari itu kameranya gelap banget ya ya asal ada aja sih yang itu lari kesana lagi sih tapi kalau kita pakai mode malamnya untuk foto wih cukup memang tuh cukup keren tapi kalau nggak pakai mode malam wih gelap banget sih ya itu asal ada aja sih menurut saya Oke ini dia perekaman kamera belakangnya eh kalau kita lihat di layar ini semut ya entah nanti hasilnya semut atau enggak ini saya ngerekamnya di 1080p 30fps kalau kita putar ke wajah seperti ini sulit ya enggak kayak smartphone soalnya gede banget kita coba buat lari sedikit kalau perekaman 4k nya ini di layar masih kelihatan semut sih wih gokil ini tablet tuh sekelas tablet ada stabilizernya itu keren banget sih menurut saya dan kita coba buat lari sedikit Oke ini dia perekaman kamera depan dari Xiaomi type-5 kalau kita lihat di layar sih wih semut juga ya sekelas tabletnya ada stabilizer depan belakangnya cakep banget apalagi HDR nya keren wih itu kalau kita lihat kayak gini sih airnya cakep loh kita coba buat lari sedikit keren Oke ini dia perekaman kamera belakang dari Xiaomi Mi Pad 5 kalau kita lihat gelap banget ya waduh kalau teman-teman biasa nonton video saya ini pasti tahu ini tempat ini biasanya terang tapi ini gelap banget ya kalau kita putar ke wajah seperti ini saya teman-teman bisa nilai sendiri sih kualitas cahayanya kalau malam-malam kayak gini ya Oke dan ini dia perekaman kamera depannya dari Xiaomi Mi Pad 5 kalau kita lihat di layar nah ini lumayan terang daripada tadi kamera belakangnya ya entah ada apa dengan kamera belakangnya tapi terlalu dekat ya kalau kita kayak gini dekat saya sih tapi stabilisasi mantep lah dan untuk hasil-hasil butuhnya kalau kamera depannya sih menurut saya sih ya masih agak halus gitu dan juga kurang tajam sih menurut saya cuman dia SDR nya aktif atau enggak sih lumayan terang sih kita memang kurang terang background itu enggak putih banget kalau untuk kamera belakangnya wis cakep ya tajam dan juga ya cukup natural kalau untuk malam-malam malah buruk semua ya enggak tajam banget bahkan gelap kalau kamera belakangnya tapi kalau untuk mode malamnya ini lumayan membantu yang agak tergelap itu lumayan terang ya terungkap pokoknya mode malamnya ini penting banget di dan fitur yang sangat diperlukan di tablet itu seperti tablet-tablet yang lainnya ya pertama itu floating windows dan juga ya split screen di sini ke split-screen dan juga floating windows itu menurut saya sih cukup membantu apalagi kalau kita lagi browsing dan juga kita lagi ngetik ya apalagi kalau kita lagi yang ngerjain makalah atau skripsi atau tesis kalau kita pengen ya ngetik gitu kayaknya kita enggak butuh ngetik deh kita cuma butuh nge-block dan juga kita dragging aja ya kita cukup ngedrag atau kita kita geser aja ke catatannya atau kita kayak geser saja ke ofisnya mantap banget itu langsung kita bisa copy paste itu cukup membantu ya jadi untuk split screen-nya teman-teman ini bisa dual split screen dan juga bisa satu floating windows jadi di bagian belakang layar itu bisa dua split screen dan juga floating windows di bagian depannya dan itu cukup membantu sih Oke itu aja sih pengalaman teman-teman saya dari pakai tablet Xiaomi Mi Pad 5 ini dan cukup keren banget apalagi kalau teman-teman pakai yang pro ya Mi Pad 5 Pro cukup canggih banget ya apalagi dengan prosesor yang lebih tinggi Snapdragon 870 dan 8 speaker kalau ini masih empat speaker dengan empat microphone Oke mungkin segitu aja sih review kita tentang ya Xiaomi Mi Pad 5 ini ya Bagaimana teman-teman suka atau enggak dengan tablet ini kalau saya sih suka bisa banget apalagi ya harganya cukup terjangkau ya Oke segitu aja sih video kita kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang menu-menanggaran silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh